halo, Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Iqbal di channel 10M tadi, sebelum Jumatan 1 toko kamera yang saya kunjungi kemarin di Berjaya Times Square menghubungi saya dia bilang kalau barang yang saya cari kemarin itu udah dateng soalnya kemarin dia bilang barangnya udah habis jadi sekarang udah dateng dan sebentar lagi saya akan ke tokonya barangnya itu adalah 1 gimbal dari mereknya Zhiyun modelnya keren M2 jadi nanti kalau udah dapet barangnya kita akan ulas, kita akan buat unboxingnya oke, sekarang kita siap berangkat ke tokonya di Berjaya Times Square sekarang saya sudah sampai di toko kameranya nama tokonya adalah Altec Camera tuh dan ini barang yang saya cari halo ini kedai tingkat tingkat 6 sini tingkat 6 di Berjaya Times Square Berjaya Times Square West Wing punya ya saya sini West Wing 0639 jadi saya sini first store yang ada first store ya first store semalam datang tak ada barang ya, semalam sudah sudah sold out so hari ini baru restock restock lagi ya, oke ya, thank you for your support thank you terima kasih terima kasih selamat datang terima kasih oke, terima kasih beli keren M2 tadi terus kemudian ada KLD SLR kelihatan nggak tuh di belakang KLD SLR terus ada ACCE AC, kamera jadi buat temen-temen yang dari Indonesia mau ke apa namanya mau ke Kuala Lumpur mau lihat-lihat barang-barang ke kamera mungkin bisa kunjingi Times Square berjaya Times Square di Kuala Lumpur Lantai 6 oke, sekarang mudahan dulu barangnya udah dapet ya tadi siang kita, tadi sore kita ambil langsung aja kita buka ini barangnya masih di Sego jadi kalau temen-temen beli barang elektronik yang pasti kalau ada Segelnya dipastikan masih tersegel seperti ini dan masih di-seal ya masih tertutus dengan plastik dan tanya warantinya kalau ini tadi saya cek warantinya 1 tahun sama seller-nya seller-nya bilang warantinya 1 tahun langsung aja kita buka keren M2 oh iya keren M2 ini kayaknya keren M2 ini sepertinya gimbal yang sangat compact, kecil cocok, cocok sekali untuk buat kamu-kamu yang suka bikin vlog dan traveling dan itu salah satu alasan saya juga beli keren M2 jadi, oh iya sebelumnya video ini nggak ada sponsorship nggak ada.. apa istilahnya? yang tadi.. PED PROMO oh, nggak ada PED PROMO ya ini saya beli sendiri untuk keperluan saya sendiri jadi.. ya.. muntung ada kita buat preview aja unboxing oke.. ini seal-nya kita sobek seal-nya oke.. oh iya tadi.. ini.. si box ini langsung masuk backpack saya artinya.. box ini aja muat gitu dengan box ini aja muat masuk backpack untuk traveling apalagi kalau isinya aja ya kita.. baca dulu konten di dalam.. kita baca dulu sebelum kita masuk ke dalam isi kotaknya kita bahas dulu apa itu keren M2 keren M2 ini gimbal yang.. ukurannya sangat.. compact jadi sesuai untuk travel vlog maker kalau dilihat di sini recommended setup-nya untuk.. ini.. compact camera atau pocket camera ya kemudian.. untuk action camera buat handphone tapi.. saya akan pakai keren M2 pada.. A6400 saya mirrorless.. camera oke.. what inside the box? ya pasti.. barang utamanya adalah gimbal-nya tuh.. ada.. USB cable.. oh.. untung udah pakai USB Type-C ya jadi nggak perlu banyak.. banyak.. kabel USB kalau udah pakai handphone type USB laptop.. USB Type-C handphone.. oke ini ada.. screw.. thumb.. thumb screw.. terus ada.. mini tripod.. mini tripod.. yang nanti.. bisa kita attach di sini.. di bawahnya si gimbal.. di bawah pegangan si gimbal.. terus bisa dipakai berdiri.. tuh gini.. nah ini enak.. ukurannya nggak besar.. cuma segini.. ini.. ukurannya cuma segini ya.. ini tripodnya.. ini.. wristband-nya.. jadi.. bisa diikat di gimbal.. kemudian di.. kemudian di.. kaitkan ke lengan kita.. ke tangan kita.. hmm.. ini ada Easy Clamp ya.. dan ini ada Clamp untuk.. handphone.. handphone.. ya.. jadi bisa masuk.. dengan handphone di sini.. kemudian.. dan posisi handphonenya jadi aman.. materialnya sangat bagus.. jadi M2 ini.. M2 Crane ini.. nggak bisa ganti baterai.. baterainya udah langsung ditanam di dalam.. bodinya.. kita cuma bisa langsung.. colokin USB Type-C.. ke.. untuk ngecasnya.. kalau berdasarkan.. informasi yang ada di manualnya.. mbak.. dan informasi yang ada di kotaknya.. Crane M2 ini.. mampu.. beroperasi selama 7 jam.. semoga bener.. atau kurang lebih 7 jam ya.. nanti.. ya.. saat saya pakai.. saya akan tahu.. seperti apa lamanya Crane M2 ini.. apakah.. lebih dari 7 jam.. atau kurang dari 7 jam.. atau pas dengan 7 jam.. terus.. masalah.. build in.. apa.. masalah build materialnya.. kalau di.. sekitaran ini.. tilt axis.. roll axis.. pan axis.. ya.. sepertinya besi.. materialnya sangat bagus.. dan.. untuk di.. sekitaran.. bodinya ini.. ke bawah.. ini ke bawah.. itu.. materialnya seperti.. plastik.. dan di area.. gengamannya ini.. seperti.. sedikit.. sedikit.. agak.. ada tekstur kulit.. ya.. ada tekstur kulit.. itu saja review singkat dari saya.. sekarang kita masuk.. lihat bukitnya aja ya.. selamat menikmati.. 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 selamat menikmati..